assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak putih biru salam cerdas masih di channel ida purwanti sebelum belajar minta diklik dulu like dan subscribe ya dan nanti selama belajar jangan di skip anak-anak putih biru sekarang kita belajar mata pelajaran IPS ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester ganjil materinya tentang pluralisme masyarakat Indonesia ini alur pembelajarannya nanti yang akan kita pelajari yang pertama pengertian pluralitas dan multikultural dua faktor penyebab kemajemukan bangsa Indonesia tiga perbedaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia empat peran dan fungsi keragaman sosial budaya anak-anak putih biru ayo kita belajar bersama-sama subab yang pertama pengertian pluralitas dan multikultural istilah pluralitas dan multikultural tentu tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia hal tersebut dikaitkan dengan kemajemukan yang ada pada masyarakat Indonesia yang pertama yang A dulu pluralitas kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik suku, bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural pluralitas berarti kemajemukan pluralitas bangsa Indonesia mempunyai arti kemajemukan masyarakat Indonesia kemajemukan atau pluralitas merupakan suatu gejala sosial yang umum ditemui di kehidupan setiap bermasyarakat pada masyarakat plural di dalamnya terdapat lebih dari satu kelompok baik etnik maupun sosial yang menganut sistem kebudayaan berbeda satu dengan yang lain kemudian yang B, multikultural selain pluralitas terdapat istilah lain yang berhubungan dengan kemajemukannya ini multikultural masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terfragmentasi dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain anak-anak putih biru subab yang kedua faktor penyebab kemajemukan bangsa Indonesia Indonesia terkenal dengan kemajemukan dan keragaman yang dimilikinya keragaman tidak muncul dengan sendirinya keragaman dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang A faktornya diantaranya A ya faktor sejarah dalam sejarah dinyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran yang datang dari daerah Yunan Selatan atau Indochina pada waktu itu bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang dengan membawa kebudayaannya masuk ke Indonesia masuknya bangsa Yunan Selatan ke Indonesia terjadi secara berkelombang berikut kelombang masuknya bangsa imigran ke Indonesia yang pertama kelombang pertama kelombang pertama disebut dengan Proto Melayu Proto artinya pertama jadi hal ini dapat diartikan sebagai golongan pertama yang datang ke Indonesia bangsa yang datang pada kelombang pertama ini kemudian menetap di beberapa bagian daerah di Indonesia mereka menurunkan suku bangsa Batak dan Toraja yang kedua kelombang kedua kelombang kedua yaitu bangsa Yunan Selatan yang masuk belakangan kelombang ini disebut dengan Detro Melayu atau Neo Melayu Detro atau Neo mempunyai arti baru jadi hal ini menunjukkan bahwa bangsa tersebut adalah yang lebih belakangan masuk atau datang ke Indonesia bangsa Neo Melayu ini menetap di banyak daerah di Indonesia yang menurunkan suku-suku bangsa selain suku yang datang terdahulu hampir semua suku bangsa di Indonesia adalah keturunan dari bangsa Neo Melayu yang B faktor geografi Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri atas kepulauan setiap pulau dibatasi oleh lautan di samping itu Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan sehingga faktor geografi menjadi salah satu penyebab keragaman yang ada di Indonesia kemudian yang C faktor alam faktor iklim maaf yang C faktor iklim faktor iklim dapat menyebabkan perbedaan tata cara hidup masyarakat hal ini mempengaruhi pola perilaku masyarakatnya diantaranya yang pertama daerah yang mempunyai yang panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujannya akan menjadi daerah yang subur karena itu masyarakat pada daerah seperti ini pola hidup dan mata pencahariannya adalah menjadi petani kemudian yang kedua daerah dengan iklim panas tetapi sedikit turun hujan menyebabkan daerah tersebut kurang subur daerah ini banyak ditumbuhi semak belukar dan rumput sehingga menjadi daerah padang rumput yang luas masyarakat yang tinggal di daerah ini kemudian berkembang dengan pola hidup sebagai peternak tiga daerah yang beriklim panas di pinggir-pinggir pantai menyebabkan masyarakatnya menjadi nelayan anak-anak putih biru adalah penggolongan masyarakat berdasarkan ciri fisiknya berdasarkan faktor keturunan manusia di dunia dapat digolongkan menjadi empat ras yaitu yang pertama ras mongoloid ras ini mempunyai kulit putih dan badan yang tidak tinggi dan tidak besar ras mongoloid juga mempunyai bentuk mata yang kecil atau sipit kolongan bangsa yang termasuk ras mongoloid menyebar di Asia dan Amerika yaitu Asiatik mongoloid atau Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Utara Malayan mongoloid diantaranya Asia Tenggara, beberapa daerah di Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan Amerikan mongoloid yang meliputi orang Eskimo dan Amerika Utara dan Terra del Fugo di Amerika Selatan yang kedua ras negroid ras ini mempunyai ciri khas berkulit hitam dan rambut keriting sebagian besar berasal dari Afrika tapi kemudian ras ini ada di seluruh dunia walaupun terkadang menjadi kelompok minoritas di negara mereka tinggal bangsa yang termasuk ras ini adalah Afrika negroid yang mendiami seluruh wilayah benua Afrika negrito yang meliputi bangsa yang mendiami wilayah Afrika Tengah semenanjung Melayu dan Filipina dan bangsa Melanesian yaitu bangsa Papua dan Melanesia yang ketiga ras kaukasoid ras ini mempunyai ciri kulit putih, mata biru, dan badan yang besar kolongan ini mendiami hampir seluruh Eropa golongan bangsa yang termasuk ras kaukasoid antara lain bangsa Nordik di Eropa Utara bangsa Alipin yang mendiami wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur dan bangsa Mediterian yang mencakup negara-negara di sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Amerika, Armenia, Arab, dan Iran empat ras khusus adapun yang dimaksud ras khusus adalah golongan atau kelompok manusia yang tidak termasuk golongan ras mongoloid, negroid, dan kaukasoid serta mempunyai ciri sendiri mereka ini hanya terdapat di wilayah tertentu dalam satu negara ras-ras khusus ini diantaranya A. Ras Busman ras yang mendiami daerah gurun Kalakahari di Afrika Selatan B. Ras Fedoid yaitu kelompok masyarakat yang mendiami daerah perdalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan kemudian Indonesia C. Ras Australoid yaitu ras yang merupakan penduduk asli negara Australia atau yang dikenal dengan bangsa Aborigin D. Ras Polinesia yaitu ras yang mendiami daerah kepulauan Melanesia dan Mikronesia E. Ras Ainu yaitu ras yang mendiami pulau Kurofoto dan Hokkaido di Jepang Beragamnya suku bangsa Indonesia turut mewarnai diferensiasi sosial berikut contoh nama suku bangsa dan lokasi tempat tinggalnya yang pertama Aceh rasnya Aceh Alas, Gayo, Gayolud, Gayolues, Singkil, Simole, Anok, Jome, Tamiang, dan Kluet yang kedua Sumatera Utara rasnya contohnya Batak Angkolo, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pokpak, Batak Simalungan, Batak Toba, Ulu, Danias yang ketiga di Sumatera Barat ada suku bangsa atau ras mentawai, Minangkabau, Kuci, Jombak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikum, Bang, dan Koto yang keempat di Jambi ada suku bangsa contohnya anak dalam Jambi, Karinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Panghulu lima di Rio suku bangsanya contohnya Akit, Melayu, Rio, Rawa, Hutan, Sokai, Bunai, Laut, dan Talang Mamak enam kepuluhan Rio suku bangsanya contohnya Melayu, Laut, dan Batak tujuh Sumatera Utara contoh rasnya atau sukunya diantaranya Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang Ranau, Kisan, Kamerian, Ogan, Lematang, Lintang, Somendo, dan Rejang delapan kepuluhan leng Bangka, Belitung contoh ras atau sukunya diantaranya Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekok, Pangkal, Pinang, Melayu, dan Tobadi sembilan Bangkulu contoh ras dan sukunya Enggano, Kaur, Lombok maaf, Lembok Mukomuko, Samendo Sarawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong di sepuluh ada suku bangsa atau ras Abung, Krui, Melayu Rampung, Rawas, Samendo, dan Pasemah kemudian yang B perbedaan agama di Indonesia terdapat enam agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu agama atau kepercayaan tersebut dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari perbedaan agama yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa dimana sejak zaman dahulu nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme sehingga pada akhirnya datang pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan agama lainnya ada pun perbedaan agama di Indonesia diantaranya yang pertama agama Hindu agama Hindu diperkirakan sudah dianud masyarakat Indonesia sejak lama agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masai kapan tepatnya dan siapa yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia tidak dapat diketahui dengan pasti namun perkembangan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia dijelaskan dalam beberapa teori ada pun teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia antara lain teori Waisa, teori Brahmana, teori Kesatria, dan teori Arus Balik setiap teori memiliki penjelasan dan bukti pendukungnya masing-masing ada pun yang pasti agama Hindu merupakan salah satu agama yang dianud oleh sebagian masyarakat Indonesia hingga saat ini beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu misalnya hari raya galungan, hari raya nyepi, dan hari saraswati agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini yang kedua agama Buddha agama Buddha masuk ke Indonesia dalam perkembangannya diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya adanya pengaruh agama Buddha hingga saat ini masih dapat dilihat pada bangunan sejarah seperti Candi Borobudur beberapa upacara keagamaan yang dilakukan oleh para penganut agama Buddha misalnya hari raya Waisak dan Ulam Bana Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu Terang Bulan atau Purnama Sidi untuk memberingati tiga peristiwa penting yaitu lahirnya Pangeran Sidarta Pangeran Sidarta mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha serta wafatnya Buddha Gautama yang ketiga agama Islam pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia menurut sensus tahun 2010 sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan percolak Islam di Indonesia sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak abad ke-4 Mesehi setiap agama memiliki hari penting yang diperingati hari penting tersebut juga diperingati oleh pemeluk agama Islam hari penting tersebut diketahui semua masyarakat bukan untuk tujuan membandingkan antaragama tetapi supaya setiap orang bisa membantu kelancaran kegiatan agama itu umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun seperti hari raya Idul Fuitri dan hari raya Idul Adha hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam pada hari Jumat semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid selain itu umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati seperti hari raya tahun baru Hijriyah hari kelahiran Nabi Muhammad sholallahu alaihi wassalam dan hari turunnya Wahyu Al-Quran yang keempat agama Kristen Protestan agama yang juga dianud oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah Kristen Protestan Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16 pada abad ke-20 Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa 5. Agama Katolik agama Katolik juga berkembang dan dianud oleh sebagian masyarakat Indonesia ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Katolik telah masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8 namun pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat bukti yang paling kuat menyatakan kedatangan agama Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia agama Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Sepanyol salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534 antara tahun 1546 dan 1547 pelopor misionaris Kristen Franciscus Caverius mengunjungi pulau itu dan membapti seribuan penduduk setempat selanjutnya para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia hari raya umat Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember selain itu umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati misalnya hari raya Pascah dan hari raya kenaikan Isa Almasih 6. Agama Konghucu kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya tempat ibadah yang digunakan oleh para penganut agama Konghucu adalah Klenteng Klenteng dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia contoh Klenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819 Klenteng Bun Chiang Su di Surabaya umat Konghucu lebih memiliki lebih banyak memiliki hari penting tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah hari raya Imlek jauh sebelum agama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha dan Kohucu berkembang di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan sampai saat ini kalian bisa menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang tinggi yang tinggal dalam lingkungan dengan berbagai perbedaan agama maka perlu diketahui tempat ibadah dan cara pelaksanaan ibadahnya hal ini sangat penting agar dalam diri setiap masyarakat tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi yang C perbedaan budaya budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dengan menggunakan akal manusia dapat menghasilkan budaya manusia dianggap sebagai makhluk yang paling mulia karena dikaruniai yang pertama akal manusia merupakan makhluk yang berakal hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dengan akal manusia mampu menghasilkan karya hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur diantaranya A makanan B pakaian C tempat berlindung atau perumahan D alat transportasi E alat-alat produksi kemudian F senjata dan G wadah yang dua rasa atau perasaan rasa adalah tingkat kepekaan manusia terhadap hal-hal yang berada di sekitarnya manusia dapat membedakan baik buruk atau tidak maaf atau indah jelek sesuatu menggunakan rasa atau perasaan rasa dan karsa akan menghasilkan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial 3. Karsa atau kehendak karsa merupakan upaya manusia untuk melindungi dan melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam masyarakat kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ada dalam masyarakat tidak selamanya baik untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang buruk manusia terpaksa melindungi diri dengan menciptakan kaedah-kaedah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan hidup KA Negara Gaman Seni dan Budaya di suatu daerah sangat potensial untuk kegiatan pariwisata berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, dan makanan khas merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan masyarakat kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa menyebabkan timbulnya pluralitas budaya setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai ciri budaya yang berbeda-beda kebudayaan terdiri dari tujuh unsur kultural universal yaitu yang pertama bahasa terdiri dari lisan dan tertulis dua sistem pengetahuan tiga sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial empat sistem peralatan hidup dan teknologi contohnya pakaian, perumahan, alat-alat produksi, dan transportasi lima sistem mata pencaharian hidup diantaranya pertanian, sistem produksi, sistem distribusi enam sistem religi atau kepercayaan tujuh kesenian diantaranya seni rupa, seni suara setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda-beda ada pun unsur-unsur budaya yang menyebabkan perbedaan perbedaan tersebut diantaranya satu bahasa bahasa merupakan alat komunikasi yang bersifat umum atau general dalam setiap masyarakat berkembang bahasa lokal setiap bahasa lokal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bahasa daerah lain berbedaan bahasa itu dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi antar masyarakat yang berbeda dua, sistem ekonomi setiap suku bangsa mempunyai kehidupan yang berbeda sesuai dengan kondisi alamnya Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan banyaknya gunung berapi menyebabkan tersebarnya daerah yang subur dan garis pantai yang panjang masyarakat yang tinggal di pedalaman akan mengusahakan bidang pertanian sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai akan mengusahakan bidang perikanan untuk menunjang kehidupan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya tiga, sistem ekonomi sistem sosial yaitu struktur sosial yang ada di dalam masyarakat pada dasarnya struktur sosial masyarakat adalah sama tetapi pada beberapa suku bangsa terdapat perbedaan-perbedaan ada suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilineal empat, sistem pengetahuan perbedaan di setiap daerah juga dapat dilihat dari sistem pengetahuannya sistem pengetahuan untuk melakukan aktivitas kehidupan juga berbeda-beda ada yang lebih dominan pada pengetahuan tentang pertanian dan ada pula yang pengetahuannya lebih berhubungan dengan kelautan sistem pengetahuan dari suatu suku bangsa dapat dilihat dari hasil budaya yang dimiliki suku bangsa tersebut lima, teknologi teknologi yang berkembang pada setiap suku bangsa juga berbeda-beda teknologi ini tampak pada usaha untuk menguasai alam misalnya bentuk rumah panggung yang digunakan untuk mengatasi gangguan alam seperti menghadapi banjir dan menghindari serangan binatang buas enam, kesenian setiap suku bangsa mempunyai beragam kesenian hal ini dapat terlihat dari berbagai jenis tarian, lagu-lagu, musik daerah, pertunjukan, seni merias wajah, seni bangunan, seni berpakaian, dan sebagainya kemudian yang tujuh, religi atau kepercayaan sistem kepercayaan pada setiap suku bangsa mempunyai perbedaan karena pengaruh fenomena alam hal ini dapat dilihat dari beragamnya upacara-upacara tradisional yang ada pada setiap suku bangsa yang D, perbedaan pekerjaan masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika mereka memiliki penghasilan untuk mendapatkan penghasilan mereka harus pekerja pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perbedaan yang terdapat pada masyarakat Indonesia tidak dapat dihindari sebab masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara hal itu diperlukan supaya tidak terjadi permusuhan antara perbedaan yang ada perbedaan tersebut harus dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia serta memperkaya khasanah budaya bangsa keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa Indonesia contohnya dalam bidang bahasa kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bangsa bahasa Indonesia potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional anak-anak putih biru subab yang keempat peran dan fungsi keragaman sosial budaya keragaman yang ada di setiap daerah bukan hanya milik daerah saja melainkan juga menjadi kebudayaan nasional banyak keragaman yang ada di tersebut tentunya memberikan peran dan fungsi tersendiri diantaranya A. fungsi dan peran keragaman bahasa ada pun fungsi dan peran bahasa bagi manusia yaitu 1. bahasa menjadi alat komunikasi 2. bahasa digunakan menjadi alat untuk menyatakan ekspresi diri 3. bahasa sebagai alat kontrol sosial selain itu bahasa juga berperan dalam pembangunan nasional berikut peran bahasa dalam pembangunan nasional diantaranya 1. keragaman bahasa sebagai wujud kekayaan budaya bangsa Indonesia keragaman bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia akan memperkaya perbendaharaan kosa kata bahasa nasional atau bahasa Indonesia karena banyaknya bahasa daerah ini maka semakin banyak unsur-unsur bahasa daerah yang diserap menjadi bahasa nasional 2. keragaman bahasa mengandung nilai-nilai penting budaya bangsa bahasa mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi karya-karya seni dan sastra juga dipengaruhi oleh bahasa sehingga mengandung nilai-nilai kehidupan dengan demikian bahasa akan mendorong semangat bangsa untuk terus maju tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya bahasa yang kita miliki baik bahasa daerah atau bahasa ibu maupun bahasa Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa dipergunakan untuk mentransfer inmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang B. fungsi dan peran keragaman budaya keragaman budaya Indonesia memiliki beberapa fungsi dalam mewujudkan pembangunan nasional keragaman yang dimaksud baik dari budaya tarian adat, peninggalan bersejarah, kaya hidup masyarakat maupun kesenian yang dimiliki berikut fungsi dari keragaman budaya dalam pembangunan masyarakat diantaranya 1. mengembangkan kebudayaan nasional kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional batik adalah hasil dari budaya lokal beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional dengan demikian budaya lokal menjadi budaya nasional 2. tertanamnya sikap toleransi kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersifat bersikap toleran keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan perbedaan kebudayaan adalah hal biasa tidak perlu dipertentangkan setiap budaya ingin dikembangkan perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa tetapi milik seluruh rakyat Indonesia 3. saling melengkapi sosial budaya kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi sebagai contoh masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga saat ini misalnya dikembangkan di seluruh masyarakat Indonesia pada masa lalu seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa khususnya Jawa Tengah dengan corak atau motif batik Jawa pada saat ini masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat 4. mendorong inovasi kebudayaan inovasi kebudayaan merupakan pembaruan kebudayaan untuk menjadi lebih baik sebagai contoh kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan itulah hasil komunikasi cara petani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian interaksi itu bersifat khas dan unik oleh karena itu pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi kalian dapat memperhatikan masjid menara kudus yang memberikan informasi tentang salah satu bentuk akulturasi kebudayaan di Indonesia gambar tersebut membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia sangat kreatif dan sangat terbuka menara masjid kudus memiliki bentuk yang sama dengan balai kul kul pura taman ayun di Bali walaupun bentuknya sama tetapi fungsinya berbeda balai kul kul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu sedangkan masjid menara kudus memiliki fungsi untuk mengumbandangkan beduk dan azan interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu 5. Sebagai daya tarik bangsa asing Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut ratusan hotel, rumah makan, biro berjalanan, produksi cenderamata, serta kerajinan dan sebagainya tumbuh subur di Yogyakarta yang C fungsi dan peran keragaman suku bangsa keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia disebabkan karena di setiap suku bangsa memiliki keahlian, teknologi, dan kebudayaan yang diwariskan dari nenek moyang mereka sebab dari perbedaan ini pulalah setiap suku bangsa saling mengisi dan melengkapi untuk menjadi bangsa yang makmur, kuat, dan hebat anak-anak putih biru, ini saya buat latihan soal kalian bisa langsung kerjakan pada kolom komentar atau kalian bisa kerjakan kemudian kalian kumpulkan kepada guru mata pelajaran kalian selamat mengerjakan anak-anak putih biru, terima kasih sudah belajar bersama-sama semoga bermanfaat ketemu lagi pada tutorial saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati